Al-Fatihah 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 Pada suatu saat nanti Akan datang di tengah-tengah kamu Wahai umat Islam Dimana orang-orang lain Di sekililing kamu Akan bersatu mengerubungi kamu Seperti bersatunya Orang-orang Mengerubungi makanan Di atas meja hidangan Akan datang satu saat nanti Dimana kondisimu dikepung Sedemikian rupa Yang barat mau menerkam Yang timur mau menghansam Yang selatan mau menginjak-ninjak Yang utara pun akan menjelajah Kondisimu Seperti makanan di atas meja hidangan Sebagian sahabat Merasa heran dan terkejut Lalu mereka bertanya Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit Ya Rasul Kami sampai dikepung sedemikian rupa Beliau menjawab Sama sekali tidak Kamu tidak sedikit pada saat itu Bahkan jumlahmu sangat banyak Kamu adalah mayoritas Tetapi keadaanmu saat itu Persis seperti buih di lautan Banyak tetapi centang perenang Banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan Banyak tetapi dipermainkan gelombang lautan Dihempaskan kesepian pantai Tanpa punya makna dan arti Kondisimu pada saat itu Kuantitas yang tanpa kualitas Sehingga orang lain enak saja Mengepung kamu Akidahmu didangkalkan Dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan Yang menjauhkan dari agama Dari segi maksiat dan munkara Seluruhnya mengepung Sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini Dan celakanya Sambung beliau Akan dikabut kehebatanmu Di mata musuh-musuhmu Sehingga pada saat seperti itu Orang lain memandangmu Umat Islam enteng saja Remeh saja Tidak ada apa-apanya Sudahlah pokoknya umat Islam sikat saja Umat Islam enteng Umat Islam kecil Umat Islam tidak ada apa-apanya Alangkah ironinya Alangkah menyedihkannya Memilukan dan sekaligus memalukan Umat yang mayoritas ini Dipermainkan oleh yang minoritas Umat yang jumlahnya terbesar Terbanyak Bahkan konon menurut menurut catatan sampai 90% Tapi dipermainkan oleh mereka Kelompok-kelompok kecil ini Pada saat itu Di hatimu dikampakkanlah penyakit Sahabat kemudian bertanya Sahabat kemudian bertanya Apakah penyakit wahan itu ya Rasul Beliau menjawab Penyakit wahan itu tidak lain Terlalu cinta kepada dunia Dan terlalu takut kepada mati Materialistik dan takut resiko Dua penyakit inilah yang menyebabkan Walaupun umat ini mayoritas Tapi dipermainkan oleh yang minoritas Walaupun dia golongan terbesar Tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan Dari segala macam penjuru Mau menghantam dia Sudara-sudara kaum muslimin yang berbahagia Ini merupakan analisa sosial Bahwa pada satu saat nanti Akan terjadi Di tengah-tengah umat Dimana kita dihantam dan diserbu Dari segala macam penjuru Akidah didangkalkan Peradaban dan kebudayaan dirusak Makanan dan minuman diracuni Pakaian diselanjangi dan lain sebagainya Sampai kita melepaskan nilai Islam Yang kita cintai ini Kondisi sosial ini satu saat Akan datang kepada kita Demikian analisa dan peringatan Dari Rasulullah SAW Marilah sekarang kita melihat Adalah benar Bahwa di zaman sekarang Kita insya Allah tidak akan Mengalami perang badar Sehebat yang pernah dialami Oleh Rasul dan para sahabatnya Tetapi sesungguhnya Perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini Tidak kalah hebatnya dengan perang badar Tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud Tidak kurang nerinya dari perang Honda Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini Bukan ujung pedang Bukan ujung pedang Bukan ujung tombak Bukan ujung panah Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akhidah Perang ideologi Perang mempertahankan keyakinan Yang kalau kita kalah sekarang Kita memang masih beragama Tetapi anak kita Cucu kita Generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang Wallahu'aknam bisual Islam Sudara-sudaraku Tidak mungkin hilang dari dunia Tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita Tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita Jikalau kita tidak menjaganya Jikalau kita tidak memeliharanya Bahkan jikalau kita tidak mewariskannya Kepada anak-anak kita Generasi yang akan datang Marilah kita mengingat sejenak Bagaimana Islam di Spanyol Yang pernah jaya Pernah mewarnai daratan Eropa Dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis Sayati ala umati zamanun La yabukal Islam illa ismun Wala minal Quran illa rasmun Akan datang satu masa di tengah umatku Dimana pada masa itu Islam ada Tapi hanya tinggal sekedar namanya saja Dan Quran pun ada Tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja Kapabina kita tidak mewariskan ini Kepada generasi yang akan datang Maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru Dari hari ke hari Semakin kita rasakan kehebatannya Tidak mustahil Sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita Akan terjadi di kampung kita Akan terjadi di kota kita Orang Spanyol Kalau mereka cerita kepada anaknya Mereka akan cerita Nah Di sini dulu ada masjid Kapan pak? Dulu Dulu bener dah Banyak orang Islam Kalau hari Jumat pada sembayang Kapan itu pak? Dulu Dulu sekali Sekarang? Sekarang cuma sekedar tinggal ceritanya saja Bukankah sesuatu yang sangat tidak mustahil Apabila kita tidak menjaga Dan mewariskan Islam ini Kepada generasi yang akan datang Maka serbuan-serbuan akan membawakan hasil Yang diinginkan oleh para penyerbu itu tadi Kita sudah menjadi umat yang mayoritas Tetapi umat yang mayoritas ini menurut Rasul Dikepung sedemikian rupa Akidahnya didangkalkan Peradaban dan kebudayaannya Ditekan sedemikian rupa Kehidupan sosialnya dibuat individualis Kemudian dari segi pergaulan Pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni Sampai dia tidak lagi berpegang seguk kepada agamanya Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuhnya Orang lain memandang kita ringan saja Enteng saja satu umat yang sudah kehilangan wibawa Padahal konon kabarnya kita mayoritas Tapi enak saja dikutak-kutik orang lain Dan dikala itu Di hati kita Merajalela penyakit uahan Penyakit uahan itu apa? Pertama, obbud dunia Terlalu cinta kepada dunia Terlalu cinta kepada dunia Yang menyebabkan kita lupa Lupa akan tanggung jawab dan kewajiban Lupa meneruskan dan mewariskan Islam Kepada generasi yang akan datang Kita berlomba, berlomba dan berlomba Hanya untuk mengejar dunia dan seluruh isinya Baik dia bernama matrim Baik dia bernama seksuin Baik dia bernama pangkat jawatan dan kedudukan Berlomba-lomba kita di dalamnya Sampai tercampaklah penyakit hubut dunia di dalam hati ini Berurat dan berakar dunia itu Sulit dan berat kita berpisah daripadanya Akibatnya Kemauan untuk berbuat demi dan atas nama agama Sangat sulit terwujud di dalam kehidupan ini Yang kedua Karohiyasun maut Terlalu takut kepada mati Baik mati ajal Mati dalam artian yang sebenarnya Baik mati usahanya Baik mati karirnya Baik mati pangkat dan jabatannya Sehingga dengan demikian Akibatnya Jatuhlah kita menjadi umat Yang kehilangan wibawa Di mata orang lain Sudara-sudara kaum muslimin Rahimahkumullah Saya katakan tadi Perang yang kita hadapi di zaman sekarang Adalah perang akhidah Perang menghadapi peradaban dan kebudayaan Peradaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita Perang menghadapi banjirnya Mahsyiat dan Munkaros Yang di tengah-tengah itu Di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga Kita pun juga berkewajiban Menjaga anak-anak kita Generasi yang akan datang Mengarahkan dan mendidik mereka Sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT Oleh sebab itu Pada pertemuan kali ini Yang akan saya bicarakan ialah Bagaimana idealnya Seorang muslim Lebih dahulu memberikan pendidikan Kepada anak-anaknya Di tengah satu situasi dan kondisi Dimana serbuan datang Silih berganti Melanda dan menghantam umat islam Kemana anak-anak kita ini Harus kita arahkan Karena kita orang tua Mempunyai tanggung jawab Anak adalah amanah Menyanyiakan amanah adalah dosa Dan dosa itu merupakan Satu dosa yang besar Bahkan orang tua Bisa saja masuk neraka Kalau tidak bertanggung jawab Tentang anak-anaknya Satu riwayat menjelaskan Ada orang soleh Ngajinya cukup Solatnya cukup Puasanya cukup Zakatnya cukup Dimana ada majlis Hatta'lim hadir Baca Quran Hobi Fitnah orang Tidak pernah Di akhirat setelah disidang Dia ternyata lebih banyak Kebaikannya daripada Kejahatannya Maka dia pun diperintahkan Dan dipersilahkan Masuk ke dalam sorga Giliran anaknya disidang Biang okem ini anak Ditanya Siapa Tuhanmu Tidak tahu Siapa Nabi mu Ternyaho Apa kitabmu Oradlem Kamu Pernah solat Tidak Zakat Tidak Puasa Tidak Judi Hobi Zina Siap malam Mabuk Berat Wah Berensek kamu Kebaikan Tidak ada barang sedikitpun Sementara kesalahan dan dosa Berlipat ganda Kamu Neraka Anak ini proses Benar Saya tidak kenal Siapa Tuhan saya Saya tidak tahu Siapa Nabi saya Saya tidak tahu Kitab suci dan ciblat saya Saya tidak Tolat Tidak zakat Tidak puasa Siap malam Saya judi Saya zina Saya mabuk Tapi Saya kerjakan Semua itu Karena Saya tidak tahu Dan orang tua saya Tidak pernah Memberitahu saya Dia enak-enakan Hadir di majelis Taklim Saya nyekek botol Didiemin saja Dia enak-enakan Baca Quran Saya Zina Didiamkan saja Saya bukan Tidak mau Orang tua saya Sama sekali Tidak pernah Mendidik saya Dia mau Benar sendiri Maka kalau sekarang Saya harus Masuk ke dalam neraka Saya menuntut Agar orang tua Saya ikut Sama-sama Bergabung dengan Saya ke dalam neraka Gara-gara dia Saya jadi Budi ini Orang tuamu Yang mana Tuh Yang barusan Mau ke surga Ini orang tua Yang sudah mau Berangkat ke surga Dipanggil Sebentar dulu Mas Ini Ini benar Anak kamu Ya pak Waktu di dunia Kamu tidak pernah Ajarin dia Ngaji Sampai dia Tidak kenal Tuhannya Tidak kenal Nabinya Tidak kenal Qiblat Dan kitab Susinya Ya pak Dia tidak Solat Kamu diamkan Saja Dia tidak Kuasa Tidak zakat Kamu bersikap Masa bodoh Bahkan dia Judi Dia zina Dia mabuk Kamu pun Mendiam diri Saja Ya pak Tahukah kamu Bahwa anak ini Adalah amanah Menyanyiakan amanah Artinya Kianat Dan kianat Adalah dosa Yang sangat besar Kamu tidak Bertanggung jawab Maka kamu Anakmu Gabung Kedalam neraka Sudara-sudara Kaum muslimin Rahimahkumullah Itu sebabnya Allah pesan Benar-benar Ya ayuh Al-lazina Amanu Ku Anfusakum Wa ahlikum Naro Baik orang-orang Yang beriman Jaga dirimu Dan keluar kamu Istri Anak Orang-orang Yang menjadi tanggung jawab Dan kewajiban kita Jaga Dan pelihara mereka Dari api neraka Sudara-sudara Kaum muslimin Lalu Kalau kita Orang-orang tua Yang hidup Di zaman sekarang ini Sudah sering Beristirfar Mengurut dada Melihat situasi Membaca Petah keadaan Konon tantangan Yang akan Dihadapi oleh Anak-anak kita 15 20 25 tahun Yang akan datang Jauh lebih berat Dari apa yang kita Hadapi sekarang ini Maka adalah Wajar Jika kita Sebagai orang tua Yang cinta Kepada agama Cinta Kepada Anak-anak kita Berpikir Untuk Mewaliskan Nilai-nilai Yang lupur ini Kepada Anak-anak kita Generasi yang Akan datang Bagaimana Pada mulanya Kita harus Mendidik mereka Mari kita Telusuri Apa yang Dikontohkan Oleh Al-Quranul Karim Orang-orang tua Bijaksana Yang diceritakan Dalam Al-Quran Kalau Sudah berpikir Tentang Anak-anaknya Generasi yang Akan datang Pendidikan Pertama Yang diberikan Kepada anaknya Ternyata Adalah Persoalan Akhidah Nabi Ibrahim Pertanyaan Yang paling Merisaukan Beliau Buat Anak Cucunya Ialah Mata Budu Namim Ba'zi Sudara Bisa Lihat Surah Al-Baqarah Ayat 133 Anak-anakku Kalau Pada Satu Saat Nanti Aku Ayahmu Ini Sudah Tidak Ada Lagi Meninggalkan Kamu Semua Meninggalkan Kehidupan Dunia Ini Apa Yang Akan Kamu Sembah Kalau Ayah Sudah Tidak Ada Lagi Jikal Ayahmu Sekarang Masih Rajin Ke Masjid Melakukan Rukuk Dan Tujud Iktikaf Dan Membaca Quran Kalau Satu Saat Ayahmu Meninggalkan Dunia Ini Masih Kau Mau Kedalam Masjid Masih Kau Engkau Rukuk Dan Sujud Masih Kau Ektikaf Masak Budu Namim Ba'di Apa Yang Akan Kamu Sembah Kalau Aku Ayahmu Tidak Adalah Ditanam Ditanam Ditanamkan Bukan Bukan Hanya Keyakinan Bertauhid Sekali Juga Menyembah Kepada Allah Yang Kita Yakinkan Dengan Tauhid Itu Tadi Bukankah Berbeda Dengan Kita Kebanyakan Orang Tua Sekarang Kita Tidak Pernah Berfikir Masa Budu Namim Ba'di Kalau Bapak Tidak Ada Kamu Nyembah Apa Kita Orang Tua Sekarang Pagi Pagi Malah Berfikir Kalau Bapak Tidak Ada Kamu Nanti Makan Apa Bukan Nyembah Apa Yang Kita Pertanyakan Bukan Nyembah Apa Yang Kita Khawatirkan Makan Apa Maka Yang Dikari Sekolah Sekolah Yang Bonafid Yang Tidak Perduli Apakah Itu Merusak Imannya Mematikan Akidatnya Menghancurkan Keyakinannya Yang Penting Ada Jaminan Hari Depan Bisa Dapat Lapangan Kerja Akibatnya Berduyun Duyun Orang Orang Tua Muslim Menyekolahkan Anaknya Di Sekolah Sekolah Yang Bukan Islam Yang Nyata Membahayakan Akidahnya Dididik Dengan Kultur Dan Budaya Yang Bertentangan Dengan Nilai Agamanya Bukankah Ini Berarti Merelakan Anak Untuk Dikafirkan Bukankah Ini Artinya Menyerahkan Anak Untuk Ditulis Menurut Selera Para Pendidik Yang Tidak Sesuai Dengan Nilai Akidat Yang Dimilikinya Mengapa Kita Tidak Berfikir Seperti Nabi Ibrahim Yang Yang Sebelum Memberikan Pendidikan Kecerdasan Sebelum Pendidikan Matematika IPS PSPB Dan Disiplin Ilmu Lainnya Yang Pertama Disanamkan Kalau Ayahmu Tidak Ada Kamu Menyembah Afanah Menyembah Allah Apa Nanti Malah Menyembah Harta Menyembah Allah Apa Nanti Malah Mendewa Dewakan Pangkat Dan Jabatan Menyembah Allah Apa Malah Nanti Menyembah Alam Itu Yang Dikhawatirkan Nabi Ibrahim Kepada Generasi Yang Akan Datang Dan Itu Sudara Sudara Yang Seharusnya Mengkhawatirkan Kita Kepada Anak Anak Kita Generasi Yang Akan Datang Lihatlah Serbuan Akidah Di zaman Sekarang Ini Dimanfaatkan Pemiskinan Kita Umat Islam Diberikan Kita Tawaran Berupa Beras Pakaian Obat Obatan Kalau Perlu Beasiswa Asal Bisa Menepaskan Keislaman Kita Ini Bertahap Bertahap Sedikit Demi Sedikit Step By Step Sibran Sibran Sibri 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 Dan Harus Harus Saya Ingatkan Orang Di zaman Sekarang Tidak Mungkin Menghantam Islam Secara Frontal Tidak Mungkin Menghantam Islam Terang Terangan Apalagi Mengerahkan Satuan Militer Tidak Orang Beritung Bagaimanapun Kondisi Dan Kualitasnya Umat Islam Mereka Masih Punya Satu Modal Penting Fanatisme Agama Kalau Ini Disulut Api Jihad Segera Berkobar Dan Hanya Maut Yang Bisa Menghentikan Orang Yang Dibakar Dengan Semangat Jihad Orang Tahu Betapa Uni Soviet Kedodoran Menghadapi Mujahidin Afganistan Yang Disulut Oleh Semangat Jihad Yang Berkobar Dengan Persenjataan Yang Primitif Ketimbang Persenjataan Uni Soviet Entos Mereka Pantang Surut Mundur Kebelakang Jadi Jangan Mimpi Bahwa Orang Mau Menghantam Islam Ini Dengan Melarang Pengajian Meruntuhkan Masjid Menyegah Pondok Pesantren Tidak Melarang Orang Solat Tidak Kalau Perlu Masjid Diperbanyak Semu Solat Diperbesar Tapi Bikin Itu Masjid Seperti Mesium Besar Megah Mercusuar Tapi Bikin Seperti Mesium Tempat Orang Kagum Tempat Orang Memuji Tapi Sunyi Dari Nilai Nilai Ibadah Sudara Sudara Kaum Muslimin Untuk Sampai Kepada Penghantaman Akidah Jalan Yang Paling Mudah Dirintis Sekarang Ini Secara Bertahap Dan Sistematis Memisahkan Umat Islam Dari Islam Biarkan Biarkan Mereka Bernama Muslim Biarkan Diatas Kartu Penduduknya Tertulis Agama Islam Tapi Tanamkan Budaya Budaya Yang Menyebabkan Cara Bergaul Mereka Cara Berumah Tangga Mereka Cara Bersetangga Mereka Sampai Kepada Cara Mereka Berpakaian Cara Mereka Bergaul Cara Mereka Makan Dan Minum Cara Mereka Mendidik Dan Menyekolahkan Anak Sama Sekali Tidak Lagi Mencerminkan Nilai Nilai Yang Islam Itu Sudah Satu Usaha Yang Paling Praktis Memisahkan Umat Islam Dengan Islam Kalau Sadarlah Kita Ke arah Ini Usaha Orang Di Taman Sekarang Maka Yang Harus Pertama Kita Tanamkan Kepada Anak Anak Kita Didik Mereka Dengan Jiwa Tauhid Yang Mengkristal Di Dalam Batin Meresap Sampai Ketulang Sungsum Yang Tidak Akan Sampaipun Nyawa Berpisah Dari Badannya Akidah Itu Tidak Akan Berpisah Dari Hatinya Bahkan Dia Sanggup Dengan Tegar Berkata Lebih Baik Saya Melaras Karena Mempertahankan Iman Daripada Hidup Mewas Dengan Menjual Akidah Satu Satu Hidup Garis Kehidupan Yang Perlu Kita Wariskan Kepada Anak Anak Kita Generasi Yang Akan Datang Dahulu Ada Satu Tradisi Sudara Sudara Kalau Anak Gadis Kita Dilamar Orang Orang Lalu Bertanya Anakmu Mau Ngelamar Gadis Saya Apa Sudah Khotam Quran Berapa Hal Apa Sudah Bisa Baca Kitab Macem-macem Dan lain Sebagainya Sehingga Ada Lahirlah Satu Kebanggaan Apapun Motifnya Tapi Pertanyaan Semacam Ini Zaman Sekarang Sudah Langkah Paling-paling Yang Ditanya Kalau Anaknya Dilamar Orang Anakmu Perjadi Mana Gajinya Sebulan Berapa Kendaraannya Bebek Apa Soal Apa Apa Itu Yang Kita Pertanyakan Berkisar Berkisar Di Seputar Maseri Gerja Job Status Sosial Dan Lain Sebagainya Perkara Bisa Baca Quran Atau Tidak Nomor 18 Perkara Sembayangnya Raji Apa Tidak Nomor 36 Sudah Hadirin Akibatnya Terjadi Pergeseran Nilai Maka Mendidik Anak Menurut Tunturan Quran Adalah Seperti Yang Diberikan Contoh Oleh Luqmanul Haji Yang Diceritakan Dalam Surah Luqman Mulai Ayat 11 Dan Selanjutnya Apa Pendidikan Pertama Yang Harus Kita Berikan Kepada Anak Pertama Selanjutnya Allah 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 Kalau Ini Sudah Tertanam Ini Sudah Merupakan Satu Fondasi Yang Kuat Selebihnya Nanti Tinggal Melihat Bakat Si Anak Kemana Dia Harus Didiriksi Yang Terpenting Nilai Iman Lebih Dahulu Tanamkan Dan Untuk Menghancurkan Nilai Keimanan Sudara Sudara Saya Kata Ingatkan Kepada Hadis Di Awal Tadi Dikepung Kita Dari Berbagai Macam Penjuru Agar Bila Bisa Melepaskan Nilai Nilai Iman Dan Keyakinan Proses Pendangkalan Akhidah Ditanamkan Keraguan Kepada Agama Ditanamkan Rasa Malu Beragama Solat Malu Baca Quran Malu Berangkat Masjid Malu Pakai Jilbab Malu Ditanamkan Rasa Malu Beragama Sehingga Bersahap Sedikit Demi Sedikit Kita Mulai Berpisah Dengan Kehidupan Beragama Ditanamkan Hal Yang Sedemikian Rupa Dari Berbagai Macam Penjuru Dihantam Akidah Akidah Kuat Dihantam Dari Segi Peradaban Dan Kebudayaan Diperbanyaklah Peradaban Dan Kebudayaan Yang Bukan Mendekaskan Kita Dengan Agama Malah Mendekaskan Kita Dengan Neraka Menjauhkan Kita Dari Agama Menjauhkan Kita Dari Nilai Nilai Luhur Yang Diwadiskan Oleh Orang Orang Setua Kita Terdahulu Adalah Adalah Kewajiban Kita Yang Pertama Mendidik Anak Menanamkan Ruh Jiwa Dan Semangat Tauhid Di Dalam Diri Mereka Sudara Sudara Kaum Muslimin Rahimah Allah Kenapa Kita Lebih Dahulukan Menanamkan Jiwa Ruh Dan Semangat Tauhid Ini Kepada Anak Anak Kita Pertama Kita Tidak Hanya Ingin Sekedar Mempunyai Anak Yang Pintar Tetapi Lebih Daripada Itu Kita Pun Ingin Mempunyai Anak Yang Benar Segala Macam Disiplin Ilmu Segala Macam Bentuk Penalaran Ilmiah Dan Pengisian Intelektualitas Manusia Mungkin Di Satu Sisi Akan Membuat Dia Pintar Tapi Di Sisi Lain Belum Tentu Akan Membuat Dia Benar Nabi Pernah Memberikan Peringatan Manizdada Ilman Walam Yazzad Huda Lam Yazzad Minallahi Illa Bu'da Orang Yang Hanya Bertambah Ilmu Pengetahuannya Tapi Tidak Bertambah Hidayah Dari Allah Tidak Makin Mantap Keimanannya Maka Seluruh Nilai Nilai Ilmunya Hanya Akan Menjauhkan Dia Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Adalah Lebih Merupakan Azab Daripada Ni'mat Kalau Kita Diberikan Ilmu Pengetahuan Yang Hanya Akan Menyebabkan Kita Semakin Jauh Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Sesungguhnya Ruh Jiwa Dan Semangat Tauhid Yang Melekas Dalam Diri Anak Pada Puncaknya Akan Melahirkan Satu Disiplin Murni Yang Tumbuh Dari Dalam Dirinya Sendiri Dimana Si Anak Dalam Kehidupannya Merasakan Dimanapun Dia Berada Kemanapun Dia Pergi Ia Selalu Merasakan Kehadiran Allah Dekat Dalam Hidupnya Ia Sadar Sesadar Sadarnya Bahwa Tidak Ada Satu Perbuatan Yang Bagaimanapun Kecilnya Yang Bisa Disembunyikan Dari Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Ketiga Dengan Penaman-aman Ruh Jiwa Dan Semangat Iman Ini Maka Diharakan Anak-anak Nanti Pada Pertumbuhannya Sanggup Mengendalikan Hawa Napsunya Dengan Kata Lain Bahwa Penanaman Jiwa Tauhid Penanaman Ruh Dan Semangat Keimanan Ini Merupakan Kondisi Dasar Yang Harus Dilakukan Sebelum Yang Lain-lainnya Kemudian Kemudian Pendidikan Kedua Yang Diberikan Oleh Al-Quran Melalui Contoh Dan Model Dengan Luqmanul Hakim Ini Setelah Menanamkan Tauhid Ditanamkanlah Kepada Si Anak Ini Rasa Hormat Kepada Orang Suanya Dan Kami Wasiatkan Kepada Manusia Untuk Berbakti Kepada Ibu Bapaknya Karena Ibunya Telah Mengandungnya Dengan Kepayahan Di Atas Kepayahan Maksudnya Dengan Kepayahan Dan Kelelahan Yang Berlipat Ganda Sehingga Ketika Rasul Ditanyakan Orang Ya Rasul Siapa Yang Paling Harus Saya Taati Di Dunia Ini Beliau Menjawab Ibumu Kemudian Siapa Lagi Ya Rasul Ibumu Setelah Itu Siapa Lagi Ya Rasul Ibumu Dan Kemudian Siapa Ya Rasul Bapak Ibu 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 Bapak Bahkan Al Jannatu Tahta Zamil Umahat Surga Berada Di Bawah Selapak Kati Ibu Bagaimana Menanamkan Rasa Hormat Kepada Orang Tua Di Hati Anak Tentu Yang Pertama Bagaimana Orang Tua Bisa Memberikan Keteladangan Marilah Kita Sebagai Orang Orang Tua Ini Menyadari Bahwa Sebelum Anak Kenal Sekolah Dasar Sebelum Anak Kenal TK Tidak Tidak Ia Tan Tidak Sampai Kepada Perguruan Singginya Yang Pertama Dia Kenal Adalah Lingkungan Rumah Tangganya Gurunya Adalah Ibu Bapaknya Disini Berlakulah Apa yang Dinamakan Keteladanan Keteladanan Jauh Lebih Berhasil Daripada Sekedar Teori Teori Yang Moluk Keteladanan Jauh Lebih Berhasil Daripada Berbagai Macam Indoktrinasi Dan Penataran Kurangnya Keteladanan Akan Menyebabkan Anak Mencari Pola Apabila Kita Orang Tua Ini Tidak Bisa Memberikan Keteladanan Yang Baik Kepada Anak Anak Kita Maka Pada Satu Saat Anak Anak Akan Mengeneng Dan Kehilangan Wibawa Kita Sebagai Orang Tua Di Mata Mereka Dikala Itu Akan Sangat Sulit Kita Membentuk Kepribadian Mereka Bukankah Di Zaman Sekarang Ini Kita Banyak Mengalami Krisis Wibawa Krisis Figur Ada Yang Karena Rapotnya Merah Melulu Gurunya Dikeroyokin Pak Guru Pulang Sekolah Dicegat Bahkan Nyaris Ada Orang Tua Pernah Dibunuh Oleh Anaknya Sendiri Dan Lain Sebagainya Kasus Kasus Yang Sebenarnya Tidak Perlu Terjadi Karena Memang Bukan Saja Bertentangan Dengan Nilai Budaya Kita Sebagai Bangsa Tapi Juga Bertentangan Dengan Ajaran Agama Kita Sendiri Krisis Wibawa Krisis Figur Yang Juga Akibatnya Harus Kita Sedari Banyak Faktor Yang Membentuk Kepribadian Anak Pergaulannya Yang Dibacanya Yang Ditontonnya Yang Disaksikannya Di dalam Kehidupan Benar Kita Menyekolahkan Mereka Tapi Berapa Jam Mereka Di Sekolah 6 Jam 7 Jam Paling Lama Sedangkan Mereka Hidup Satu Hari Satu Malam 24 Jam Kalau Cuma 7 Jam Di Sekolah Ini Berarti Lebih Banyak Dia Di luar Sekolah Dan Di luar Sekolah Itu Artinya Ya Rumah Tangganya Ya Temannya Ya Lingkungan Dimana Dia Tinggal Yang Seluruhnya Sangat Besar Pengaruhnya Dalam Ikut Membentuk Kepribadian Anak Anak Kita Saya Katakan Tadi Di samping Kita Menghadapi Perang Akhidah Kita Pun Berhadapan Di dalam Perang Menghadapi Peradaban Dan Kebudayaan Yang Bukan Saja Menjauhkan Kita Dari Agama Tetapi Sanggup Menghancurkan Moral Daripada Anak Anak Kita Secara Pribadi Sudara Sudara Saya Iri Saya Kagum Misalnya Dengan Kemajuan Yang Diperoleh Oleh Negara Tetangga Kita Jepang Misalnya Padahal Tahun 45 Ia pun Hancur Lebur Oleh Meledaknya Atom Di Hiroshima Dan Nagasaki Tapi Bagai Satu Tenaga Raksasa Kemudian Jepang Bangkit Menjadi Satu Negara Super Power Di Asia Bahkan Gurunya Saja Amerika Sekarang Ini Kewalahan Menghadapi Peran Dagang Dengan Jepang Ini Dan Yang Menarik Jepang Bisa Maju Dan Modern Dengan Tetap Menjadi Jepang Tanpa Harus Kehilangan Identitasnya Sebagai Satu Bangsa Tanpa Harus Kehilangan Kepribadiannya Sebagai Satu Bangsa Sebagai Negara Yang Yang Sudah Berkembang Kita Sering Rasa Kita Ingin Meniru Barat Tapi Bukan Teknologinya Westernisasinya Yang Kita Siru Bukan Isinya Kulitnya Yang Kita Ambil Akibatnya Apa Modernnya Belum Orangnya Sudah Barat Bergaulnya Sudah Cara Barat Berumah Tangganya Sudah Cara Barat Berpakaiannya Sudah Cara Barat Mendidik Anaknya Sudah Cara Barat Dimana Ketemu Orang Tua Cukup Hello Daddy Kulitnya Kita Ambil Sementara Isinya Kita Campatkan Ironi Dan Menyedihkan Padahal Kita Sesungguhnya Bisa Maju Dan Modern Bisa Mengejar Segala Ketinggalan Dan Keterbelakangan Kita Dengan Tetap Menjaga Nilai Nilai Luhur Budaya Kita Sebagai Satu Bangsa Mengambil Isinya Dan Kalau Memang Tidak Perlu Lalu Mencampakkan Kulitnya Pengaruh Peradaban Dan Kebudayaan Yang Menghancurkan Moral Daripada Anak-anak Kita Oleh Pesatnya Arus Teknologi Oleh Pesatnya Arus Komunikasi Dimana Hal-hal Yang Terjadi Di Belahan Dunia Lain Dapat Kita Saksikan Hari Ini Juga Melalui Layar Televisi Yang Terjadi Di Amerika Di Eropa Di Afrika Di Ujung Dunia Yang Paling Ujung Sekalipun Di Ujung Dunia Yang Paling Ujung Hari Ini Kejadian Hari Ini Sudah Bisa Kita Saksikan Pesatnya Arus Komunikasi Kalau Jatuh Ketangan Anak-anak Kita Yang Belum Mempunyai Filser Daya Saring Positif Akan Dicerna Oleh Mereka Tanpa Memilah Dan Memili Akibatnya Orang Kampung Bilang Kelolodan Makan Tidak Dikunyah Lagi Tentu Saja Akhirnya Kelolodan Dan Kalau Sudah Kelolodan Menyusahkan Kita Seluruhnya Oleh Karena Itu Budaya Menghormasi Orang Tua Perlu Dijaga Perlu Dipelihara Dan Diwariskan Kepada Anak-anak Kita Sali Silaturrahmi Sehingga Ada Respeknya Kepada Orang Tuanya Jangan Bapaknya Dianggap CS Ibunya Dianggap CS Kakeknya Dianggap CS Hilang Rasa Respek Hilang Rasa Menghormati Sementara Orang Tua Sendiri Tidak Bisa Memberikan Keteladanan Kurang Mendapat Perhatian Dan Lain Sebagainya Apalagi Kalau Baik Ibu Maupun Bapak Adalah Orang-orang Karier Yang Setiap Hari Sibuk Menghadapi Tugas Masing-masing Bapak Sibuk Rapat Pindah Kantor Sana Kantor Sini Ibu Sibuk Arisan Besarlah Anak-anak Di tangan Pembantu Dan lain Sebagainya Sehingga Dia merasa Kurang Mendapat Perhatian Dan Ini Akan Ikut Membentuk Warna Dari Kepribadian Yang Dimilikinya Sampai Kepada Pelosok Pelosok Desa Jaringan Televisi Memang Menguntungkan Tapi Kalau Sampai Kepada Menayangkan Budaya-budaya Yang Tidak Sesuai Dengan Pola Dimana Mereka Tinggal Pola Lingkungannya Dan Ingin Mereka Terapkan Dalam Kehidupan Ironi Dan Menyedihkan Maka Sering Dikatakan Jikalau Abri Masuk Desa Rakyat Beruntung Jikalau Listrik Masuk Desa Rumah Jadi Terang Jikalau Koran Masuk Desa Rakyat Jadi Cerdas Jikalau Hakim Masuk Desa Rakyat Lalu Sadar Hukum Tapi Jikalau Maksiat Dan Munkaros Masuk Desa Minuman Keras Masuk Desa Judi Masuk Desa Pelacuran Masuk Desa Rakyat Sentuh Kiamat Dan Kita Harus Punya Budaya Untuk Memilah Dan Memilih Mempunyai Filter Untuk Daya Jadi Daya Haring Positif Oleh Karena Itu Sudara Sudara Tahap Kedua Setelah Menanamkan Jiwa Tauhid Kepada Anak Tanamkan Rasa Hormat Kepada Orang Tua Orang Tua Itu Ibu Bapak Orang Tua Itu Guru Gurunya Yang Mengajarkan Dia Atau Yang Dia Tua Yang Lebih Senior Dari Dia Karena Tidak Ada Satu Peradaban Yang Berdiri Sendiri Bagaimanapun Maju Dan Modernnya Kita Sekarang Tentu Merupakan Mata Rantai Yang Berkaitan Dari Generasi Terdahulu Ini Yang Kedua Setelah Tauhid Berbaksi Kepada Ibu Dan Bapak Tidak Ada Satu Kebahagiaan Yang Bisa Ditegakkan Di Dunia Ini Tanpa Doa Tanpa Restu Daripada Ibu Dan Bapak Ini Ramaz Hidup Doanya Dikobul Allah Dan Kutubnya Juga Dikobul Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Mendidik Anak Setelah Menanamkan Jiwa Tauhid Menanamkan Rasa Hormat Dan Saat Berbaksi Kepada Ibu Bapaknya Itu Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Melalui Model Luqman Kur'an Mendorong Kita Untuk Mendidik Anak Menanamkan Etika Otonom Apa Itu Sesungguhnya Kalau Ada Satu Kebaikan Yang Kamu Kerjakan Kecil Tidak Nampak Oleh Pandangan Mata Yang Zahir Yang Kecil Itu Tersembunyi Di Puncak Langit Di Dasar Bumi Yang Paling Dalam Atau Di Tengah Batu Hitam Sekalipun Allah Pasti Mengetahuinya Dan Pasti Akan Memberikan Balasan Yang Seadil Adilnya Pendidikan Apa Ini Pendidikan Moral Menanamkan Etika Otonom Nah Kau Berbuat Baik Jangan Karena Dilihat Orang Kau Melakukan Tidak Mau Melakukan Kejahatan Jangan Cuma Karena Ada Polisi Kalau Ada Polisi Kau Tidak Mau Jahat Kucing Juga Begitu Cuma Lihat Kucing Taruh Ikan Asin Di Piring Kaleng Tongkrongin Aduh Kucing Kalem Kopan Tenang Sedikit Kita Lengah Habis Ikan Digarap Tapi Tapi Ditanamkan Setu Kesadaran Kemana Kau Perhina Apapun Yang Kau Kerjakan Tersembunyi Di Tengah Batu Di Dasar Bumi Di Puncak Langit Allah Pasti Kau Dalam Bahasa Yang Ringan Kita Ini Diawasi Oleh Dua Hiper Komputer Yang Maha Sensitive Produksi Langit Mereknya Rokib Dan Asib Itu Komputer Yang Sangat Pekak Dan Sensitif Jangankan Kita Berbuat Kita Berniat Baik Saja Komputer Sudah Nyata Sendiri Inilah Yang Orang Sekarang Namakan Waskat Pengawasan Malaikat Kalau Hidup Sudah Merasa Diawasi Oleh Malaikat Waskat Berhasil Tapi Kalau Waskat Sudah Diawasi Malah Nekat Itu Yang Gagal Atau Yang Diawasi Dan Yang Mengawasi Sama Sama Sepakat Itu Juga Bisa Cingkai Sudara Sudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Waskat Dalam Pengertian Kita Muslim Bagaimana Hidup Ini Merasakan Diawasi Oleh Malaikat Intelektualitas Yang Tinggi Sekalipun IQ Yang Nilainya Plus Sekalipun Disiplin Disiplin Ilmu Yang Bagaimanapun Banyak Yang Memenuhi Benak Kita Tanpa Diiringi Oleh Etika Otonom Orang Sering Mencari Celah Dan Kesempatan Mencari Celah Dan Kesempatan Tapi Kau Sudah Merasa Kemana Pun Saya Pergi Dimana Pun Saya Berada Kebaikan Bagaimanapun Kecilnya Saya Lakukan Toh Allah Pasti Akan Memberikan Balasan Jikalau Baik Balasan Yang kita Terima Jikalau Jahat Jahat Kejahatan Yang kita Terima Kalau Sudah Ke arah Ini Kita Berpikir Maka Sesungguhnya Kalau Kita Berbuat Baik Kepada Orang Lain Hakikatnya Kita Sudah Berbuat Baik Kepada Diri Kita Sendiri Lalu Tidak Adam Merasa Rugi Berbuat Baik Kepada Orang Karena Manakala Dia Melakukan Kebaikan Kepada Orang Lain Artinya Dia Sudah Berbuat Baik Untuk Dirinya Sendiri Jadi Setelah Tawasid Kemudian Berbakti Kepada Ibu Bapak Yang Ketiga Baru Pendidikan Tentang Akhlas Tentang Moral Pola Ini Yang Sering Terlupakan Oleh Sisa Bahwa Bagi Kita Itu Pendidikan Tidak Lain Upaya Mencergaskan Otak Anak Jangan Sampai Sebab Ini Keliatannya Pembangunan Makin Maju Persaingan Hidup Makin Tajam Tensi Ekonomi Semakin Tinggi Sementara Jumlah Tenaga Kerja Dengan Lapangan Kerja Yang Tersedia Jauh Dari Mencukupi Jikalau Tidak Membekali Anak Dengan Pendidikan Yang Menunjang Lapangan Pekerjaan Orang Tua Khawatir Takut Sekali Anaknya Jadi Gelandangan Dikhawatirkannya Kehidupan Dunia Ini Sementara Dia Lupa Kalau Anaknya Bisa Jadi Gelandangan Di Akhirat Padahal Selama Lamanya Gelandangan Di Dunia Paling Seumur Manusia Itu 60 Tahun 70 Tahun Umur Orang Sekarang 70 Itu Sudah Sudah Luar Biasa Tapi Kalau Harus Menggelandang Di Akhirat Menjadi Gelandangan Di Akhirat Alangkah Menyedihkannya Apakah Akan Kita Korbankan Satu Kehidupan Yang Langgang Abadi Cuma Karena Tertipu Oleh Pasam Morgana Dan Kamuflase Kita Korbankan Yang Sedikit Kita Korbankan Yang Besar Karena Kita Memilih Yang Sedikit Dalam Bahasa Al-Quran Memang Pernah Diceritakan Hidup Ini Hakikatnya Perlombaan Sudara Perlombaan Dan Di Dalam Perlombaan Itu Ada Yang Menang Ada Yang Kalah Al-Quran Lalu Memberikan Peringatan Al-Hakum Ustakasur Kamu Telah Lalai Karena Berlomba Lomba Memperbanyak Harta Memperbanyak Mempertinggi Pangkat Dan Kedudukan Sampai Kamu Akan Masuk Kelihang Kubur Baru Sadar Apalagi Kalau Nafas Sudah Sampai Ditenggorokan Persis Fir'aun Sudah Tenggelam Di Lautan Merah Mau Mampus Baru Dalam Sekarangnya Amantu Birabbi Musa Wah Harun Kalau Begini Caranya Saya Juga Percaya Kepada Tuhan Musa Dan Harun Percaya Kepada Allah Sudah Mau Masih Baru Amantu Birabbi Musa Kami Percaya Kepada Tuhan Nabi Musa Kata Bin Aun Malaikal Maut Ketul Benar Dilelepin Terus Di Laut Mampus Terus Sekalian Hidup Ini Memang Kita Berlomba Berlomba Dengan Waktu Berlomba Dengan Umur Berlomba Dengan Tenaga Berlomba Dengan Tetangga Yang Jangankan Kita Sampai Mundur Berhenti Saja Sejenak Kita Akan Disinggalkan Oleh Yang Lain Tiada Kata Mundur Bahkan Tiada Kata Berhenti Sekali Kita Melangkah Melangkah Terus Tapi Berlomba Seperti Yang Dikehendaki Quran Berlomba Lomba Di Dalam Kebajikan Jangan Berlomba Lomba Di Dalam Kemaksiatan Kemunkaran Kejahatan Berlomba Dalam Urusan Kebaikan Sudara Sudara Kaum Muslimin Rahimah Tauhid Berbakti Kepada Ibu Bapak Kemudian Pendidikan Tentang Moral Apabila Pendidikan Tentang Moral Sudah Tertanam Barulah Lihat Bakat Si Anak Kemana Bakatnya Anak Saya Keliatannya Dari Kecil Demennya Main Bedil Bedilan Saja Ha Berikan Itu Kirim Kemagelang Masukkan Akabri Tapi Dengan Syarat Tiga Esu Tadi Iman Sudah Tertanam Rasa Bakti Kepada Ibu Bapak Sudah Ada Dan Punya Nilai Moral Jika Boleh Jadi Nanti Dia Menjadi General Yang Beriman Yang Berbakti Kepada Ibu Bapaknya Dan Punya Moral Yang Tinggi Kan Lebih Baik Rakyat Rendah Tapi Akhlaknya Tinggi Daripada Pejabat Tinggi Tapi Moralnya Rendah Jauh Lebih Baik Rakyat Rendah Punya Moral Tinggi Ketimbang Pejabat Tinggi Punya Moral Rendah Nilai Moral Ini Yang Jadi Ukuran Dan Barometer Di Masyarakat Yang Ini Yang Sering Kita Lupakan Bahwa Kancuran Satu Bangsa Dimanapun Di Dunia Ini Selalu Dimulai Dengan Kancuran Moral Daripada Bangsa Itu Sendiri Sekarang Membina Nilai Moral Ini Berat Gadis Sekitar Majaputri Diberikan Pakaian Jilbab Mungkin Dia Sendiri Masih Setengah Setengah Ditambah Lagi Oleh Letekan Temennya Mau Sorga Bahu Masjid Bahu Menyan Ditanamkan Rasa Malu Untuk Hidup Dekat Dengan Agama Kalau Murah Semacam Ini Sudah Tertanam Sedikit Demik Sedikit Kita Mulai Mengucapkan Selamat Tinggal Kepada Agama Dan Kemalangan Apa Yang Lebih Malang Kalau Kita Sudah Jauh Dari Agama Ini Bukankah Islam Telah Menyelamatkan Manusia Dari Penyakit Jahiliah Dan Membawanya Kepada Satu Kehidupan Yang Maju Dan Modern Kalau Kita Tinggalkan Islam Ini Bukankah Artinya Kita Akan Kembali Kepada Situ Zaman Zaman Jahiliah Hanya Saja Jahiliah Itu Berada Di Abad Modern Versinya Tentu Lebih Modern Kalau Zaman Jahiliah Dulu Mabuknya Pake Arak Zaman Sekarang Sudah Macam Macam Orang Bisa Mabuk Kalau Zaman Jahiliah Dulu Anak Perempuan Dikubur Hidup Hidup Zaman Sekarang Kadang Kadang Belum Sempat Lahir Ke Dunia Malah Sudah Dibunuh Lebih Dahulu Versinya Saja Yang Berbeda Kalau Di Zaman Jahiliah Dahulu Manusia Menyembah Batu Yang Bernama Lata Uzza Manat Dan Hubal Di Zaman Jahiliah Modern Sekarang Ini Orang Sering Menyembah Kepala Bagiannya Sering Menyembah Atasannya Sering Menyembah Komputer Sering Menyembah Teknologi Modern Yang Lebih Diyakininya Daripada Allah Sebagai Keyakinan Sentral Di Dalam Hidupnya Sudara Sudara Kau Muslimin Rahimah Kum Allah Jadi Yang Ketiga Nilai Moral Yang Ditanamkan Kepada Anak Anak Kita Supaya Dia Bisa Tantangan Hidup Yang Semakin Berat Ini Dengan Tetap Berpegang Teguh Kepada Nilai Moral Yang Diwarnai Oleh Jiwa Keimanannya Yang Bersumber Dari Ajaran Agamanya Tiga Kemudian Yang Keempat Barulah Takanan Kehidupan Sehari-hari Apa Kata Luqman Ya Gunaya Atim Sola Setelah Bertauhid Berbakti Kepada Ibu Bapak Punya Menilai Moral Ya Gunaya Akim Sola Nak Dirikan Sola Rumah Tangga Muslim Anak Berumur Tujuh Tahun Sudah Berani Meninggalkan Sola Kata Nabi Pukul Bukan Untuk Menyakiti Untuk Mendidik Karena Sayang Kepada Anak Sudara Sudara Kita Khawatir Betul Kepada Anak Kalau Dia Pulang Dari Sekolah Buru Buru Kita Sebagai Orang Tua Bertanya Sudah Makan Sudah Istirahat Tapi Jarang Kita Sebagai Orang Tua Melontarkan Sudah Solat Bahkan Kita Bisa Memberikan Sugesti Kepada Anak Nah Nah Kalau Kalau Naik Kelas Kelas Sampai Kelas Naik Kelas Kepada Bapak Beliin Sepera Tamat SD Motor Tamat SMP Ke Bali Jika Tamat SMA Singapur Sudara Sudara Tapi Kalau Untuk Urusan Solat Misalnya Kita Tidak Pernah Memberikan Sugesti Kepada Anak Anak Kita Nak Kalau Kau Hafal Pateha Lengkap Dengan Artinya Bapak Beliin Sepatu Nak Kalau Kau Bisa Solat Dengan Baik Cukup Syarat Rukun Bapak Beliin Sepeda Ada Rangsangan Ada Sugesti Yang Membuat Anak Lebih Tergerak Untuk Hidup Dalam Suasana Keagamaan Ya Bunaya Akim Solah Nak Dirikan Solat Ini Sandaran Vertikal Yang Paling Langsung Antara Manusia Dengan Tuhannya Menyadari Bahwa Sepanjang Yang Bisa Dilakukan Oleh Manusia Hanyalah Berusaha Dan Berusaha Dan Kepastian Sepenuhnya Ada Di Tangan Allah Dengan Solat Kepribadian Mu Dipertegu Dengan Solat Sandaran Vertikal Mu Kepada Allah Diperkuat Dan Pada Waktunya Nanti Al-Quran Memberikan Bimbingan Hendaklah Minta Tolong Kepada Allah Dengan Sabar Dan Tetap Sekolah Setelah Itu Wa'mur Bil Ma'rufi Wan Ha'anil Munkar Tegaklah Membina Yang Ma'ruf Tegaklah Mencegah Yang Munkar Ini Sikap Hidup Solat Tadi Tugas Hidup Lalu Sikap Hidup Tampil Di Tengah Masyarakat Membina Yang Ma'ruf Mencegah Yang Munkar Sesuai Dengan Kesanggupan Masing-masing Bukankah Setiap Kita Kepingin Punya Anak Yang Bermanfaat Setidaknya Bagi Keluarganya Syukur Kalau Bisa Bagi Lingkungannya Bagi Masyarakat Bangsa Dan Negaranya Dan Satu Di Antara Tanda Orang Yang Bermanfaat Kalau Dia Bisa Hidup Menjadi Pengajur Yang Ma'ruf Dan Penjegah Yang Munkar Dan Itu Kalau Tidak Ada Hidayah Sulit Orang Mau Melaksanakan Itu Sebab Apa Ada Kecenderungan Belakangan Ini Dimana Agama Dianggap Urusan Pribadi Tiga Orang Lalu Sering Bilang Jangan Bawa Agama Ini Sudah Cirit Berpikirnya Sekuler Jangan Bawa Agama Agama Urusan Pribadi Artinya Orang Mau Salat Mau Enggak Jangan Bilang Apa Urusan Dia 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 Mau Puasa Dia Enggak Merdeka Saja Urusan Pribadi Agama Agama Bukan Persoalan Pribadi Apalagi Dikal Sudah Menyangkut Amar Ma'ruf Dan Nahi Munkar Siap Menegakkan Yang Baik Mencegah Yang Munkar Untuk Tegaknya Masyarakat Yang Diwarnai Oleh Kebaikan Dan Terhindar Dari Segala Macam Kejahatan Dan Terus Ayat-ayat Selanjutnya Mencerminkan Sikap Hidup Namun Yang Intinya Cara Mendidik Anak Yang Baik Yang Dicontohkan Manul Hakim Sebagai Model Pertama Tanamkan Tauhid Yang Kedua Tanamkan Rasa Hormat Dan Berbakti Kepada Ibu Bapaknya Yang Ketiga Tanamkan Moral Nilai Akhlas Yang Tinggi Setelah Itu Yang Keempat Biasakan Hidup Dalam Suasana Keagamaan Kontrollah Solatnya Kontrollah Baca Qurannya Kontrollah Kuasanya Di Bulan Ramadan Ajaklah Anak Anak Solat Berjamaah Sehingga Dengan Demikian Dia Terbiasa Oleh Satu Suasana Yang Mendekatkan Dia Dengan Nilai Agamanya Dari Sana Diharapkan Nilai Nilai Ilmu Yang Didapatnya Dari Bangku Sekolah Akan Menciptakan Keseimbangan Dengan Yang Ditanamkan Oleh Orang Tuanya Dalam Bentuk Yang Dijelaskan Oleh Surat Luqman Itu Tadi Sehingga Apabila Keseimbangan Ini Terwujud Akan Menjalin Keseimbangan Dalam Pola Bersikir Dan Keseimbangan Dalam Pola Bersikir Akan Melahirkan Keseimbangan Dalam Perbuatannya Terwujudlah Kita Harapkan Insan Yang Fit Dunia Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Inilah Harapan Kita Semua Mudah-mudahan Allah Memberikan Kekuatan Kepada Kepada Untuk Mewariskan Nilai-nilai Yang Baik Kepada Generasi Yang Akan Datang Sehingga Esok Harus Lebih Baik Daripada Hari Ini Dan Lusa Harus Lebih Baik Daripada Hari Esok Terima Kasih Atas Perhatian Sudara Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Usikum Wanafsi Bita Wallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh